Beginilah kondisi di jalan desa Benualawas RT5 kecamatan Benualawas yang mengalami longsor kurang lebih sepanjang 200 meter. Longsor terjadi diduga akibat hujan deras yang turun pada Rabu malam lalu sehingga menyebabkan air sungai meluap hingga ke tepi jalan. Menurut salah seorang warga, Baiyah mengungkapkan sebelum terjadinya peristiwa tanah longsor, kondisi jalan terlihat bergelombang dan terdengar suara keras, suara tersebut diperkirakan adalah sebuah pohon yang tumbang akibat tanah longsor. Sementara Kepala BBBD Tabalong Alpian saat dikonfirmasi menjelaskan, pada tahun 2017 lalu pihaknya telah memusulkan pemasangan siring Turab Baja. Kepada BNPB Pusat, usulan tersebut rencananya akan segera direalisasikan pada bulan Juni mendatang. Nah, informasi yang kami terima dari BNPB ini sudah masuk dalam proses finishing atau tahap akhir. Dan kalau tidak ada halangan, insya Allah nanti ini akan dibantu pada tahun 2018. Dan dalam informasi yang kami terima itu di akhir bulan Mei atau awal bulan Juni ini, dananya telah keluar. Sehingga proses pengerjaan ini bisa dilaksanakan dengan secepat mungkin. Akibat peristiwa ini, warga yang melintas terpaksa harus ekstra berhati-hati. Pasalnya jalan hanya dapat dilewati oleh kendaraan roda dua. Dan warga pun harus bergantian melintas agar bisa sampai ke tempat tujuan.